Pertumbuhan pribadi adalah proses pengembangan dan peningkatan diri dalam berbagai aspek kehidupan. Ini melibatkan usaha untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan kualitas pribadi, serta mencapai kesejahteraan emosional dan mental. Berikut adalah beberapa langkah dan strategi untuk mendukung pertumbuhan pribadi. 1. Penetapan tujuan Tujuan smart Tetapkan tujuan yang spesifik, measurable, terukul dapat dicapai, Relevant, Relevant, dan Time-bound berbatas waktu. Prioritaskan tujuan, fokus pada beberapa tujuan utama yang paling penting dan relevan dengan kehidupan Anda saat ini. 2. Pembelajaran dan Pendidikan Pembelajaran sumur hidup, terus mencari pengetahuan baru melalui buku, kursus online, workshop, seminar, dan sumber lainnya. Pengembangan keterampilan baru Belajar keterampilan baru yang dapat membantu Anda dalam berbagai aspek kehidupan, baik profesional maupun pribadi. 3. Perencanaan dan organisasi Buat jadwal harian, mingguan, atau bulanan untuk mengatur waktu Anda dengan lebih baik. Eliminasi gangguan Identifikasi dan hilangkan hal-hal yang mengganggu konsentrasi dan produktivitas Anda. Menulis jurnal harian, menulis jurnal harian dapat membantu Anda merenungkan pengalaman, emosi, dan pemikiran Anda. Evaluasi kemajuan, tinjau secara berkala kemajuan yang telah Anda capai terhadap tujuan Anda, dan buat penyesuaian yang diperlukan. 5. Kesejahteraan emosional dan mental Meditasi dan mindfulness Latihan ini dapat membantu meningkatkan kesadaran diri, fokus, dan kesejahteraan emosional. Terapi dan counseling Jika diperlukan, carilah bantuan profesional untuk mengatasi tantangan emosional atau mental. Hmm, kesehatan fisik Olahraga teratur, aktivitas fisik yang rutin dapat meningkatkan kesehatan fisik dan mental. Pola makan sehat Konsumsi makanan bergizi untuk mendukung kesehatan dan energi Anda. Tidur yang cukup Pastikan Anda mendapatkan tidur yang cukup dan berkualitas. 7. Pengembangan hubungan sosial, jaringan sosial yang positif. Jalin hubungan dengan orang-orang yang mendukung dan positif. Komunikasi efektif Belajar dan praktekkan keterampilan komunikasi yang baik untuk membangun dan mempertahankan hubungan yang sehat. Leban Pengelolaan stres Teknik relaksasi Gunakan teknik seperti pernapasan dalam, yoga, atau mendengarkan musik yang menenangkan Untuk mengurangi stres Hobi dan aktivitas rekreasi Luangkan waktu untuk melakukan hobi dan aktivitas yang Anda nikmati 9. Disiplin dan motivasi Disiplin diri Tetapkan rutinitas dan tetap berkomitmen pada jadwal yang Anda buat Motivasi internal Cari tahu apa yang memotivasi Anda secara pribadi dan gunakan itu untuk mendorong diri Anda ke arah pertumbuhan 10. Mentor dan dukungan Cari mentor Mentor yang berpengalaman dapat memberikan panduan, dukungan, dan nasihat yang berharga Bergabung dengan komunitas Terlibat dalam komunitas atau kelompok yang memiliki minat dan tujuan yang sama Tips tambahan untuk pertumbuhan pribadi 1. Bersikap terbuka terhadap perubahan Siap untuk belajar dari kesalahan dan menyesuaikan diri dengan situasi baru Berani mengambil risiko Jangan takut untuk mencoba hal-hal baru dan menghadapi tantangan 2. Keseimbangan hidup Pastikan Anda menjaga keseimbangan antara pekerjaan, waktu pribadi, dan aktivitas sosial 4. Kesabaran dan ketekunan Pertumbuhan pribadi adalah proses jangka panjang yang memerlukan kesabaran dan ketekunan Dengan mengikuti langkah-langkah ini dan tetap berkomitmen untuk terus belajar dan berkembang Anda dapat mencapai pertumbuhan pribadi yang signifikan dan meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan Demikian, semoga bermanfaat